Sebanyak 31.624 aparatur sipil negara atau ASN terindikasi menerima bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada Kamis 18 November 2021 mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 28.965 ASN aktif dan selebihnya adalah pensiunan ASN. Temuan ini didapatkan setelah pihak Kementerian Sosial mengecek data terpadu kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang, pekerja yang memiliki pendapatan tetap tidak termasuk kriteria penerima bantuan sosial. Itu di data yang indikasinya PNS, itu ada 31.624 ASN. Yang aktif, itu setelah kita cek di data PKN, mungkin yang sisanya itu sudah pensiun. Itu 28.965 ASN aktif. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Mohajir Effendi mengatakan, dalam pembuatan data terpadu kesejahteraan sosial, terdapat exclusion error dan inclusion error. Kesalahan DTKS juga bisa karena memang dilakukan secara sengaja. Itu harus terus dirapihkan, dan kejadian itu bisa karena sengaja, tapi sebagian besar kadang-kadang juga memang tidak sengaja. Karena itu hari-hari ini kita juga sedang terus merapihkan data kesejahteraan sosial namanya DTKS, karena itu adalah menjadi landasan dasar untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka yang memang berhak. Dan terus, saya kira tidak hanya PNS, ada beberapa orang yang sebetulnya memang tidak berhak, tapi mendapat itu juga banyak.